Halo good people, apa kabar kalian semua? Tentunya kalian baik-baik saja. Ya good people, disini saya akan membawakan berita-berita dari Dewi Rindu yang dimana kali ini disini terlihat Maya yang sangat-sangat sedih. Disinilah Maya dan Nino yang tak sengaja bertemu di jalan karena Nino sangat-sangat khawatir atas keadaan Maya yang dimana kali ini Maya yang sangat-sangat kecewa terhadap Adrian. Disinilah Nino memberi pengarahan pemberitahuan terhadap Maya yang dimana kali ini ada pertengkaran antara rumah tangga terhadap Adrian dan Maya yang dimana kali ini Nino pun memberi masukan terhadap Maya agar pernikahan mereka awet dan langgeng. Disinilah momen-momen mereka yang sangat-sangat romantis atau keberduaan mereka membuat semua orang pun heran terhadap Maya dan Nino kali ini yang sedang berduaan. Dan disini John pun melihat atas kedua keberduaan bersama Nino dan Maya kali ini. Disinilah momen-momen yang sangat cantik ini John pun telah memoto dan meredarkan foto antara Nino dan Maya yang dimana mereka saling berduaan. Inilah yang akan terjadi terhadap Maya dan Nino kali ini dan akan membuat April sangat cemburu atas mereka berduanya. The good people agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita tonton terus video ini sampai habis. Ya langsung saja kita ke pembahasannya yang dimana kali ini disini terlihat Maya dan Nino sedang berduaan dan terlihat oleh John. John pun akan memberikan foto yang sangat-sangat membuat April akan cemburu terhadap Nino. Besar kemungkinan dengan inilah April akan membuka hatinya terhadap Nino dan disinilah balas dendam antara John kepada April yang dimana kali ini April yang sudah selingkuh. Akhirnya disini John memoto Maya dan Nino yang sedang berdua dan memberikan foto tersebut kepada April. April pun sontak saja terkejut dan cemburu atas keberduaan mereka. Ada apakah Maya dan Nino yang sangat-sangat dekat. Disinilah April menunjukkan bahwa dirinya sangat-sangat beruntung. Bahwa Nino adalah suami yang sangat-sangat membuat April bahagia. Disinilah atas cemburunya April kali ini yang ternyata Nino akan membuka hatinya kepada Maya. Dan Maya pun berkata dalam hatinya bahwa Maya pun sangat-sangat kalau berada bersama Nino disini Maya pun sangat-sangat adem pikirannya dan merasa tentram. Begitu juga dengan Nino ya para sobat-sobat semua disini Nino pun sangat-sangat merasakan kedamaian dan ketentraman bersama Maya. Akankah mereka dipersatukan karena disini di sisi lain Adrian adalah selingkuhan April. Dan di sisi lain disini April adalah selingkuhan Adrian yang dimana kali ini mereka yang sangat disakiti oleh April ataupun Adrian. Besar kemungkinan disini Maya dan Nino pun akan membuat hal yang tidak senonok. Karena mereka yang kali ini sangat-sangat karena mereka disini yang selalu disakiti besar kemungkinan dengan keberduaan mereka disinilah akan membuat mereka pun damai. Dan disinilah Maya pun akan memilih Nino yang dimana kali ini Nino yang sudah membuat damai hatinya. Begitu juga dengan Nino ya para sobat-sobat semua Nino pun akan damai hatinya bila terus bersama dengan Maya. Bagaimanakah dengan April kali ini akan menanggapi hal tersebut bahwa disini Maya dan Nino akan selalu bersama. Dan besar kemungkinan disinilah April cemburunya besar terhadap Nino yang dimana kali ini Nino dan Maya selalu bersama. Besar kemungkinan Adrian pun akan cemburu atas melihat kebersamaan Nino dan Maya yang dimana kali ini Maya yang selalu membuang Maya yang dimana kali ini Maya yang sudah menjadi istri yang terbaik bagi Adrian. Disinilah Adrian akan kehilangan Maya yang dimana kali ini Maya akan berpaling kepada Nino. Bagaimanakah tanggapan Adrian kali ini akankah disini Adrian marah besar terhadap Nino? Yang dimana kali ini Nino yang sudah merebut istrinya yaitu Maya ternyata disini Maya yang selalu menginginkan kehadiran Nino karena kedamaian dan ketenteraman ada bersama Nino. Sedangkan Adrian pun tidak sedikit mencintai Maya. Ya para sobat-sobat semua apakah yang akan terjadi kepada Maya dan Nino kali ini yang ternyata kedekatan mereka membuat Adrian dan April pun cemburu besar terhadap Maya dan Nino kali ini. Dan perdebatan dan perkelahian antara Maya dan Adrian kali ini membuat Maya sangat-sangat sakit hati terhadap Adrian karena Adrian tidak mencintai Maya yang dimana kali ini Maya sangat mencintai Adrian. Dengan inilah Maya akan berpaling kepada Nino karena Maya tidak mau yang orang yang sangat ia cintai tapi disini Adrian sangat-sangat tidak mencintai Maya. Disinilah Maya memutuskan agar disini mereka akan berpisah karena Maya tidak mau selalu disakiti oleh Adrian. Besar kemungkinan disini Maya pun akan mengembalikan Adrian terhadap Dewi yang dimana kali ini Adrian yang sangat-sangat mencintai Dewi. Ya good people bagaimanakah dengan Dewi kali ini yang akan menanggapi Maya yang ternyata disini Maya akan mengembalikan Adrian kepada Dewi yang dimana kali ini Adrian yang sangat-sangat mencintai Dewi. Besar kemungkinan disinilah Dewi akan marah besar terhadap Adrian dan murka kepada Adrian bahwa disini Dewi pun tidak sedikit pun mencintai Adrian yang dimana kali ini Dewi yang sangat benci terhadap Adrian. Disinilah Maya yang selalu disakiti oleh Adrian yang dimana kali ini Maya pun telah berjalan sendiri sambil hujan-hujanan dan Nino pun menghampiri Maya yang dimana kali ini Nino sangat kasian melihat Maya. Ada apakah dengan Maya kali ini yang ternyata disini Maya yang sangat-sangat sakit hati terhadap suaminya. Nino pun menghampiri Maya dan meneduhi Maya pakai bajunya. Dan pada akhirnya disini Nino pun jatuh cinta terhadap Maya. Ada apakah dengan Nino kali ini yang ternyata disini Nino jatuh cinta kepada Maya. Maya pun begitu Maya pun jatuh cinta terhadap Nino. Dan Adrian pun sangat-sangat cemburu atas keberduaan Nino dan Maya kali ini. Yang ternyata disini Maya dan Nino akan menjalinkan hubungan yang sangat-sangat membuat mereka ada di dalam pelukan. Dan disini mereka pun akan menjalinkan hubungan yang sangat-sangat dimana mereka yang kali ini sudah dihianati oleh istri ataupun oleh suaminya. Disinilah mereka pun akan bertindak bahwa mereka bukanlah orang yang pendiam. Dan mereka pun akan menunjukkan kepada April ataupun Adrian bahwa disini mereka pun mempunyai rasa cinta terhadap Nino ataupun terhadap Maya kali ini. Ya para sahabat-sahabat semua mungkin hanya ini di alur cerita senetron Dewi Rindu. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.